Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk saling memberikan nasihat dan dorongan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya sampaikan sebuah judul, 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibi yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita tahu bahwa peristiwa Tuhan mengubah 5 roti dan 2 ikan dicatatkan di dalam keempat injia. Kita tahu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah peristiwa yang besar dan juga peristiwa yang penting. Dan kalau kita bersama-sama merenungkan mujijat Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan, ada banyak kali pengajaran-pengajaran yang tak berharga yang kita bisa dapatkan di dalam pembacaan kita. Mari kita akan bersama-sama, kita akan membaca di dalam Yohannes pasca yang ke-6 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian benyifiman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat keseberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujijat-mujijat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memanas kelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andeas, saudara Simon Petus berkata padanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap cukup dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 baku penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujijat yang telah diadakannya, Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bapak-Ibu serta saudari, kita sudah bersama-sama membaca di dalam Inji Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengenyangkan 5 ribu orang laki-laki, Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan kita mencatatkan, sesudah mereka makan dengan kenyang, Dan mereka mengumpulkan sisa-sisa roti itu, Dan mereka bisa mengumpulkan, ada lebih kurang 12 baku banyaknya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kenapa Tuhan Yesus bisa mengubah roti dan ikan menjadi banyak? Kenapa Tuhan Yesus bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan, Yang bisa mengenyangkan 5 ribu orang laki-laki, Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan bukan itu saja, Yesus memiliki sifat-sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa mengubah sedikit menjadi banyak, Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, Dia bisa mengusir setan, Dia bisa menaklukkan alam, Dan melakukan banyak menjijat-menjijat yang lain. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kita percaya bahwa Yesus bukan hanya Allah yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, Tapi Yesus pun adalah Allah yang maha kuasa, Yang bisa mengubah sesuatu yang sedikit menjadi banyak, Mengubah 5 roti dan 2 ikan, Dan itu bisa mengenyangkan semua orang yang hadir pada saat itu. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Terlebih pada saat kita sedang menghadapi masalah pandemi yang kita hadapi saat sekarang ini. Mungkin ada banyak di antara kita yang sedang menghadapi banyak sekali masalah, Banyak sekali kesulitan. Mungkin itu di dalam usaha, Di dalam pekerjaan, Dan hal-hal yang lain. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kalau Tuhan Yesus mampu membantu dan menolong 5 ribu orang laki-laki, Sehingga mereka bisa makan dengan kenyang, Dari 5 roti dan 2 ikan. Kita yang kena percaya, Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Saat kita ada beban berat, Ada masalah, Ada kesukaran, Dan kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup membantu dan menolong setiap kita anak-anaknya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Karena itu di saat kita sedang menghadapi kesulitan, Kesusahan, Dan masalah yang terjadi saat sekarang ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, Memohon pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mahu kuasa, Dan sanggup memberikan jalan keluar, Atas beban, masalahan yang kita hadapi saat sekarang ini. Kita lihat di dalam surat Filipi, Pasai yang keempat. Filipi, Pasai yang keempat, Kita lihat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, Dalam doa dan permohonan, Dengan ucapan syukur. Damai sejata Allah yang melampaui segala akar, Akan memelihara hati dan pikiranmu, Dalam Kristus Yesus. Hari ini, Terlalu banyak manusia yang menghadapi ketakutan, Kekhawatiran, Tentang masa depan. Terlalu banyak orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran, Juga mengenai masalah hari esok. Tapi kita tahu, Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, Itu tidak pernah menyelesaikan, Masalah-masalah yang terjadi saat sekarang ini. Di dalam suratnya kepada Sidang Jemaah di Filipi, Rasul Paulus memberikan dorongan, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan itu dalam segala hal keinginanmu, Kepada Allah dalam doa dan permohonan, Dengan ucapan syukur. Ada sebuah janji yang besar, Yang diberikan oleh Tuhan. Damai sejata Allah, Yang melampaui segala akar, Akan memelihara hati dan pikiranmu, Dalam Kristus Yesus. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Lima roti dan dua ikan, Diubah menjadi banyak, Bahkan mengenyangkan lima ribu orang laki-laki, Adalah sesuatu yang melampaui segala akar. Itu semua terjadi, Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Pertaya, berharap, berdoa, bersandar kepada Tuhan. Perkara yang kedua, Yang saya boleh bagikan dari peristiwa Tuhan Yesus, Mengubah lima roti dan dua ikan ini. Kalau kita membaca di dalam Yohanes Pasai yang ke-enam, Yang sudah kita baca bersama-sama, Yohanes Pasai yang ke-enam, Dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-5, Ketika Yesus memandang sekelilingnya, Dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang ke paranya. Berkatalah ia kepada Filipus, Dimana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memperhatikan bahwa orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, Mereka berada dalam keadaan lapar. Banyak diantar mereka yang tidak lagi memiliki roti untuk mereka makan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya, Supaya mereka membeli sesuatu, Memberikan sesuatu, Supaya orang-orang yang sedang lapar itu, Mereka memiliki makanan. Tapi Filipus menjawab, Bahwa dengan uang yang mereka miliki, Mereka tidak mungkin bisa membeli makanan untuk 5.000 orang laki-laki. Kalaupun mereka bisa membelinya, Dimana? Di saat hari sudah malam seperti itu, Mereka mendapatkan orang yang menjual makanan untuk orang yang sebanyak itu. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Dari sini kita bisa melihat, Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Yesus memperhatikan orang-orang yang mengikutinya, Yang sedang dalam keadaan lapar. Di dalam bagian Alkitab yang lain mengatakan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, Terhadap orang-orang yang mengikutinya. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Mari kita bersama-sama kita merenungkan. Di saat kita sedang menghadapi masalah pandemi saat sekarang ini, Tadi saya sudah sampaikan, Banyak orang kehilangan pekerjaan, Banyak orang mungkin ada masalah dengan ekonomi, Dalam usaha dan pekerjaannya, Dan banyak hal-hal yang lain yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu setahun dari, Sebuah kabar baik, Sebuah kabar kesukaan, Yang kita bisa baca di dalam bagian Alkitab ini. Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Yesus tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Yesus peduli atas setiap kita anak-anaknya. Saya seringkali membaca di dalam Alkitab, Dan ada bagian-bagian Alkitab, Yang mungkin kalau kita baca sepintas lalu, Oh itu adalah sesuatu yang biasa saja. Tapi terkadang pada saat kita merenungkan, Apa yang kita baca, Yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, Kita bisa mendapatkan bahwa, Firman Tuhan itu menggerakkan hati kita. Mari kita lihat di dalam Yohannes Pasar 21. Yohannes Pasar yang ke-21, Kita lihat ayat yang ke-5. Yohannes Pasar 21, ayat yang ke-5. Kata Yesus pada mereka, Hai anak-anak, Adakah kamu mempunyai lauk-lauk? Jawab mereka, Tidak ada. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus yang sudah bangkit dari kematian, Dia menemui murid-muridnya. Dan pada saat dia bertemu dengan murid-muridnya, Di mana mereka telah menangkap ikan, Dan semalam malam mereka berusaha untuk menjelak ikan, Tapi mereka tidak mendapatkan hasil seekor ikan pun. Dan pada saat, Murid-murid Tuhan itu bertemu dengan Tuhan Yesus, Di tepi pantai, Apa pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus, Kepada murid-muridnya. Di sini katakan, Kata Yesus pada mereka, Hai anak-anak, Adakah kamu mempunyai lauk-lauk? Mari kita bersama-sama kita merenungkan. Kalau kita di posisi Tuhan Yesus, Dan bertemu dengan murid-muridnya, Terutama Simon Petus, Yang telah menyangka dia sebanyak tiga kali. Bukan hanya menyangka, Bahkan bersumpah, Bahkan mengutuk, Tidak mengenai Yesus. Kira-kira pada saat kita bertemu, Dengan murid-murid yang melarikan diri, Terlebih Simon Petus, Yang telah bersumpah, Tidak mengenai dia, Dan menyangka sebanyak tiga kali. Kira-kira apa yang kita akan ucapkan, Pada murid-murid yang demikian. Mungkin kita akan marah kepada mereka. Mungkin kita akan berkata kepada Simon Petus, Bahwa kamu adalah seorang pembohong. Kamu seringkali berkata-kata besar, Tapi tidak menepatinya. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus bisa saja memaki murid-muridnya, Memarahi murid-muridnya, Menegur dengan keras, Sikap, Tindakan, Yang telah diperbuat oleh murid-muridnya. Tapi pada saat itu, Murid-murid Tuhan sudah bekerja semalam-malaman, Dan tidak ada hasil. Mereka sudah lelah, Mereka sudah kedinginan, Mereka putus asa, Mereka berpikir, Apa yang mereka bisa bawa, Untuk rumah tangga mereka masing-masing. Karena itu, Pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, Dia bertanya, Hai anak-anak, Adakah padamu lauk paur? Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Dari sini kita bisa melihat, Yesus memperhatikan, Apa yang kita perlukan, Apa yang kita butuhkan. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Ada janji Tuhan yang satu biasa, Yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita terlalu khawatir dengan banyak hal, Baik itu makanan kita, Minuman kita, Dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menyampaikan, Lihat burung-burung di udara, Mereka tidak menanam, Tidak menuai, Tidak mengumpulkan, Tapi mereka dipelihara oleh Bapak yang di syurga. Lihat bunga-bunga bakung di padang, Kita mengatakan bahwa, Bunga-bunga itu, Tumbuh sekarang, Dan kemudian berbunga, Dan sebentar saja layu. Tapi Tuhan mengatakan, Bunga-bunga itu dihiasi, Lebih daripada kemegahan Salomo. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Kalau burung-burung di udara saja, Dipelihara oleh Tuhan. Kalau bunga-bunga bakung saja, Dihiasi oleh Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli kepada kita, Dan Tuhan pasti akan memelihara kita, Sebagai anak-anaknya. Mari kita lihat di dalam mati spasa yang, Keenam. Matius pasal yang keenam. Kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata padamu, Jangan khawatir akan hidupmu, Akan apa yang hendak kamu makan, Atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting, Daripada makanan dan tubuh itu lebih penting, Dari pakaian. Pandanglah, Burung-burung di langit, Yang tidak menambur, Dan tidak menuai, Dan tidak mengumpulkan beka, Dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di syurga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Karena itu di dalam kehidupan kita, Sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari ini, Kita mungkin sedang menghadapi, Masalah dalam usaha, Dalam masalah pekerjaan, Dalam masalah kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama, Kita merenungkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh di syurga. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, Dengan kita orang-orang yang sedang menghadapi, Masalah dan beban berat kita. Tuhan bukan hanya tahu, Kesusahan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan pun adalah Tuhan yang peduli, Dan mau menolong setiap kita anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu setiap setiap hari, Kalau hari ini kita memiliki Tuhan yang peduli, Atas kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan yang memperhatikan kita anak-anaknya. Dan Tuhan yang bersedia, Untuk menolong setiap kita, Yang sedang menghadapi kesusahan dan kesulitan. Tidakkah kita mau datang kepada dia, Berharap kepada dia, Memohon pertolongan dia. Perkara yang ketiga, Yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, Dari peristiwa Tuhan Yesus, Mengubah lima roti dan dua ikan ini, Diungkapkan dengan jelas, Bahwa Andreas membawa seorang anak kecil, Yang membawa lima roti dan dua ikan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Kalau hari ini kita bersama-sama, Kita memikirkan dan merenungkan. Kalau ada seseorang, Yang membawa lima roti dan dua ikan, Dan kemudian menyerahkannya kepada kita. Sedangkan yang membutuhkan makanan pada saat itu, Lebih dari lima ribu orang laki-laki, Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kira-kira bagaimana sikap kita atas pemberian itu. Apakah kita akan berkata, Untuk apa pemberian ini? Pemberian ini sangat sedikit, Pemberian ini sangat tidak berarti. Untuk apa? Kamu memberikan roti yang sedikit ini, Untuk orang yang sebanyak ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menerima lima roti dan dua ikan ini. Kemudian dia berdoa dan mengucap syukur, Atas lima roti dan dua ikan ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Mujijat dinyatakan, Kemuliaan Allah dinyatakan, Lima roti dan dua ikan, Pada saat dipotong, Dan kemudian dibagi-bagikan. Roti dan ikan, Tidak habis-habis, Dan mampu mengenyangkan, Lima ribu orang laki-laki, Belum termasuk perempuan dan anak-anak, Bahkan pada saat dikumpulkan, Masih ada sisa, Dua belas baku. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Terkadang dalam kehidupan kita, Sebagai manusia, Sebagai orang-orang Kristen, Pada saat kita memberi kepada Tuhan, Kita seringkali membandingkan diri kita, Dengan orang lain. Tuhan saya hanya memiliki sedikit, Sedangkan orang lain itu sangat banyak. Tuhan saya hanya bisa memberi sedikit, Oh orang-orang kaya itu, Memberi dengan berkelimpahan. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mari kita bersama-sama kita merenungkan. Tuhan tidak memandang, Besar atau kecilnya, Apa yang kita berikan. Tuhan tidak memandang, Nomina, Berapa no yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah, Hati yang bersyukur, Hati yang mengasihi, Hati yang ingin memberi. Itulah yang Tuhan lihat, Dari seorang anak kecil ini. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kita yakin dan percaya, Sekalipun hari ini, Kita hanya bisa memberi sedikit, Mempersembahkan sedikit, Tapi kalau kita menyerahkannya, Dengan sepenuh hati, Menyerahkannya, Karena kita mengasihi dan, Mencintai Tuhan, Kita menyerahkannya, Untuk membantu dan menolong sesama kita, Tuhan Yesus, Mampu mengubahkan sesuatu yang sedikit ini, Menjadi banyak. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Lima roti dan dua ikan ini, Mungkin bagi kebanyakan orang tidak berhati, Tapi Tuhan mengubah sesuatu yang tidak berhati ini, Menjadi sangat berhati. Kalau kita melihat, Dan memperhatikan di dalam Alkitab, Kita tahu, Memerit-merit Tuhan Yesus itu, Kebanyakan hanya nelayan, Yang dianggap oleh orang-orang lain, Mereka tidak berpendidikan, Mereka tidak berhati, Tapi bagaimana pada saat mereka mempersembahkan diri, Mereka bekerja untuk Tuhan, Mereka melayani dalam pekerjaan kurus Tuhan, Petus seorang nelayan biasa, Yang tidak berpendidikan, Pada hari Penta Kosta, Dia dipakai sebagai alat yang luar biasa, Mempertobatkan tiga ribu orang, Yang hanya dalam satu hari, Dibaptiskan. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kita yakin dan percaya, Sekalipun kita adalah tanah liat, Tapi kalau tanah liat itu dibentuk oleh Tuhan, Tuhan bisa membentuk kita, Sebagai alat-alatnya yang mulia, Yang paling penting, Kita menjauhkan diri dari kejahatan, Kita mengejar kesucian, Kita mengejar hidup yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai diri kita, Yang kita anggap tidak berhati, Yang kita anggap sangat kecil, Kita bisa dipakai menjadi alat yang luar biasa, Di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak ibu setelah setelah hari, Mari kita bersama-sama saling mengingatkan, Jangan pandang remeh, Seseorang yang mungkin mempersembahkan kejahat, Jangan pandang remeh, Seseorang yang hanya, Bisa memberikan, Semampu mereka, Jangan juga kita membandingkan, Apa yang mereka berikan, Apa yang mereka persembahkan, Dengan orang-orang yang lain, Kita yakin dan percaya, Sekalipun hari ini kita memberikan sesuatu yang kecil, Sesuatu yang tidak berhati, Kalau kita memberinya, Dengan sepenuh hati untuk Tuhan, Dan untuk pekerjaannya, Tuhan bisa pakai kita, Menjadi alat-alat yang luar biasa, Yang keempat yang ingin saya bagikan, Apa yang kita bisa renungkan, Dari peristiwa lima roti, Dan dua ikan ini, Tuhan Yesus menyampaikan, Melalui perkataannya, Bahwa dia adalah, Roti yang hidup, Roti kehidupan, Kita lihat di dalam Yohannes Pasai yang ke-6, Kita baca di dalam ayat yang ke-54, Sampai ayat yang ke-56, Yohannes Pasai yang ke-6, Ayat 54, Barang siapa makan dagingku, Dan minum darahku, Ia akan mempunyai hidup yang kekal, Dan aku akan membangkitkan dia pada hijaman, Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Dan darahku adalah benar-benar minuman, Barang siapa makan dagingku, Dan minum darahku, Ia tinggal di dalam aku, Dan aku di dalam dia, Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, Apakah yang lebih penting, Daripada roti yang jasmani, Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan, Bahwa dia adalah roti hidup, Roti yang telah turun dari sorga, Bahkan dia menegaskan, Barang siapa makan dagingku, Dan minum darahku, Akan mempunyai hidup kekal, Akan dibangkitkan pada hijaman, Dan Tuhan tinggal di dalam kita, Dan kita ada di dalam Tuhan, Pada saat kita menerima, Perjaman kudus, Menerima tubuh dan darah Tuhan, Ada janji-janji yang sangat luar biasa, Janji-janji yang berkaitan dengan keselamatan, Bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal, Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, Untuk menyambut kedatangan Tuhan di angkasa, Dan Tuhan ada di dalam kita, Dan kita di dalam Tuhan selama-lamanya, Bukan itu saja, Tuhan Yesus pun mengungkapkan, Bahwa setiap manusia, Bukan hidup, Hanya dari roti saja, Tapi dari setiap firman, Yang keluar dari mulut Tuhan, Mari kita melihat di dalam Matthew, Pasar yang keempat, Ayat yang keempat, Matthew, Pasar 4, Ayat yang keempat, Tapi Yesus menjawab, Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, Tapi dari setiap firman, Yang keluar dari mulut Allah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Makanan adalah sesuatu yang penting, Untuk kehidupan kita secara jasmani, Tapi ada makanan yang jauh lebih penting, Dari roti yang kita makan, Untuk kebutuhan jasmani kita, Dan Yesus mengatakan, Manusia tidak hidup dari roti saja, Tetapi dari setiap firman, Yang keluar dari mulut Allah, Di dalam Yesus Kristus, Kita bisa menerima roti hidup, Di dalam Yesus Kristus, Kita bisa menerima firman Allah, Yang bisa menjadi makanan rohani kita, Karena itu di dalam kehidupan kita, Sebagai anak-anak Tuhan, Kita hendaknya mendamakan, Akan roti yang surgawi, Kiannya kita akan lapar, Akan roti, Yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, Kita hendaknya mendamakan, Agar kita bisa memperoleh makanan rohani, Yaitu roti hidup, Firman Allah, Yang diberikannya, Untuk kita anak-anaknya, Yang terakhir, Yang insya bagikan kepada Bapak Ibu, Setelah setelah hari, Kita lihat dalam Yohanes Pasai yang ke-6, Yang sudah kita baca bersama-sama, Yohanes Pasai yang ke-6, Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-13, Maka mereka pun mengumpulkannya, Dan mengisi 12 baku penuh, Dengan potongan-potongan, Dari kelima roti jelai, Yang lebih setelah orang makan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Dan diperintahkan kepada murid-murid, Dan kepada orang banyak, Sesudah mereka makan dengan kenyang, Roti-roti itu dikumpulkan, Tuhan mengatakan, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, Supaya tidak ada yang terbuang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mari kita bersama-sama kita merenungkan, Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, Terlalu banyak orang yang mungkin, Hidup berlebihan, Terlalu banyak orang yang menyianyikan makanan, Yang mereka miliki, Tapi pernahkah kita bersama-sama, Memikirkan, merenungkan, Di luar sana, Terlalu banyak orang yang sedang kesusahan, Bahkan mungkin kelaparan, Di saat kita membuang-buang makanan, Ada orang-orang yang kelaparan, Menangis karena tidak ada makanan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mari kita bersama-sama kita merenungkan, Apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Tuhan Yesus, Untuk dilakukan oleh murid-muridnya, Kumpulkan potongan-potongan yang lebih, Supaya tidak ada yang terbuang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Karena itu di dalam kehidupan kita, Sebagai anak-anak Tuhan, Hari ini, Jangan kita membuang-buang makanan, Jangan kita makan, Belebih-lebihan, Dan kemudian, Kelebihan itu, Hanya dibuang begitu saja, Ingat, Banyak orang yang kelaparan, Ingat, Banyak orang-orang, Yang hari ini tidak memiliki makanan, Di saat kita membuang-buang makanan, Di saat yang lain, Ada begitu banyak orang, Yang mengharapkan makanan, Di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kan itu di dalam kehidupan kita, Sebagai anak-anak Tuhan, Kita belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Ya kepada murid-muridnya, Kumpulkan potongan roti yang lebih itu, Untuk apa? Untuk mereka makan kembali, Atau mungkin dibagikan, Untuk mereka yang memerlukan, Hari ini, Di saat kita sedang menghadapi pandemi, Yang sangat sulit seperti sekarang ini, Kita tahu, Bukan hanya di antara saudara-saudara seiman, Tapi juga, Di luar sana, Sangat banyak orang, Yang sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran, Apakah hari ini, Bapak Ibu serta saudari, Yang memiliki kelebihan, Kita tergerak, Untuk membantu dan menolong, Mereka yang sedang berkesusahan, Apakah hari ini, Kita tergerak, Untuk membantu, Orang-orang yang sedang kesusahan, Mungkin secara ekonomi, Secara bantuan sosial, Yang kita bisa salurkan, Kepada orang-orang yang membutuhkan, Apakah hari ini, Kita mau membuka mata kita, Membuka telinga kita, Terhadap kehidupan saudara-saudara seiman kita, Yang mungkin sedang menghadapi, Kesulitan dan kesusahan, Hari ini gereja, Kita memiliki badan diakonik, Dengan sebuah harapan, Ya kita yang berkelebihan, Kita mempersemakan, Kepada bidang diakonik ini, Dan bidang diakonik ini, Akan membantu, Jemaat, Atau saudara-saudara seiman, Yang sedang kesulitan, Sedang kesusahan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Kiranya di dalam kehidupan kita, Sebagai anak-anak Tuhan, Jangan sampai, Kita memiliki sebuah hati, Menghambur-hamburkan, Apa yang ada pada kita, Membuang makanan, Dengan sengaja, Dan kita tidak pernah memikirkan, Bahwa di luar sana, Begitu banyak orang, Yang sedang kesusahan, Yang sedang kesulitan, Di satu sisi yang lain, Dari lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus mengubah lima roti dan dua ikan, Itu menjadi sangat banyak, Bahkan pada saat dikumpulkan, Masih ada sisa dua belas baku, Dari sini kita bisa melihat, Sebuah perkara yang satwa biasa, Tuhan memberkati setiap kita anak-anaknya, Bahkan lebih dari apa yang kita doakan, Dari apa yang kita pikirkan, Kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Demikian menyimpi iman Tuhan, Di dalam Efesus pasal 3 ayat ke-20, Bagi dialah yang dapat melakukan, Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, Atau pikirkan, Seperti yang ternyata dari kuasa, Yang bekerja di dalam kita, Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kiranya melalui, Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Mengubah lima roti dan dua ikan, Dari yang sedikit, Menjadi sangat banyak, Kita dapat menyerahkan, Ketakutan kita, Kekhawatiran kita, Beban kita, Masalah kita, Yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, Karena kita yakin dan percaya, Bahwa Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak, Daripada yang kita doakan dan pikirkan, Sekalipun di depan kita, Ada jalan buntu, Tuhan bisa membuka jalan keluar, Sekalipun, Kita sedang menghadapi sebuah jalan yang sangat sulit, Tuhan bisa memuluskan jalan kita, Sekalipun hari ini kita berkata, Masalah yang saya hadapi, Tidak mungkin dapat teratasi, Tuhan dapat memampukan kita, Untuk menghadapi dan menyelesaikan, Persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Hari ini kita sudah bersama-sama mempelajari, Mujijat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Mengubah lima roti, Dan dua ikan, Menjadi sangat banyak, Ada beberapa pengajian yang sangat berharga, Yang bisa kita renungkan, Tuhan Yesus bisa mengubah lima roti, Dan dua ikan menjadi banyak, Karena, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Yang bisa mengubah sesuatu yang sedikit, Menjadi banyak, Dia bisa melakukan segala perkara, Dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, Yang kedua, Tuhan memperhatikan mereka yang lapar, Tuhan memperhatikan mereka yang sedang, Dalam kesusahan, Kita yakin dan percaya, Saat ini, Di masa pandemi ini, Di saat kita sedang menghadapi kesusahan, Kesulitan, Masalah dan lain sebagainya, Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan, Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya, Kepada kita anak-anaknya, Bukan saja Tuhan peduli, Memperhatikan, Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Dia mampu, Untuk membantu dan menolong, Setiap kita anak-anaknya, Yang ketiga, Dari persembahan, Lima roti dan dua ikan, Yang tidak berarti, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang sedikit menjadi besar, Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Pada saat kita bisa memberikan sedikit, Mempersembahkan sedikit, Kehidupan itu bukan sebuah masalah, Asal kita memberi dengan sepenuh hati, Dengan seterus hati, Dengan suka cita, Tanpa paksaan, Tanpa sedih hati, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang kecil, Yang tidak berarti itu, Menjadi sangat berarti, Menjadi sangat berharga, Yang keempat, Kita tahu bahwa Yesus adalah roti kehidupan, Kalau kita makan dagingnya, Dan minum darahnya dalam perjaman kudus, Kita akan memiliki hidup kekal, Kita akan memiliki kuasa kebangkitan akhir zaman, Tuhan ada di dalam kita, Dan kita ada di dalam Tuhan, Untuk selama-lamanya, Kalau hari ini kita memperhatikan, Makanan untuk jasmani kita, Hendaklah kita memberikan perhatian, Untuk makanan rohani kita, Yaitu firman Tuhan, Yang kita cari, Yang kita renungkan, Yang kita baca setiap hari, Yang terakhir, Tuhan Yesus, Mengumpulkan sisa 12 baku, Dari makanan-makanan yang sisa, Jangan kita membuang-buang makanan, Bantu dan tolong mereka yang sedang kesusahan, Yang sedang menghadapi kelemahan, Dari apa yang telah dilakukan, Dan perbuat oleh Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan, Mencukupkan 5.000 orang laki-laki, Bahkan masih ada sisa 12 baku, Dari sini kita bisa melihat, Tuhan bukan saja bisa mengubah, Sesuatu yang kecil menjadi besar, Sesuatu yang sedikit menjadi banyak, Bahkan Tuhan bisa memberkati kita, Lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, Kiannya firman Tuhan yang saya sampaikan, Pada sore hari ini, Akan menjadi berkat baik kita bersama, Halulia, Amin.